Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kasiris manualtech kali ini berhubung saya baru restorasi mobil kebetulan saya mau cari spare part nah ini sekalian sharing-sharing ini ke tempat teman saya yang sering belah belah pat pat kicang Oke kenalan ini sama Mas Lutfi Mas Lutfi Nah teman-teman kalau di Facebook di marketplace sering nemu postingan atas akun Fikar Fawaz nah beliau ini adalah onernya nah ini kebetulan saya memang baru nyari ini nyari speaker aslinya Grand Extra nah kebetulan apa sambil saya chat saya ripen ulang pengen saya kembalikan lagi beberapa part yang enggak ada di mobil kebetulan kemarin saya komunikasi sama Mas Lutfi ini dia punya barangnya nah bagi teman-teman nanti yang kemarin sering komen di YouTube saya itu nyari barang nyari part kebetulan kalau saya sendirikan enggak basicnya dagang eh teman-teman nanti bisa kontak Mas Lutfi nomernya dan Facebooknya ada nanti saya sertakan disini ini sembari kita main kesini kita ngobrol-ngobrol sama Mas Lutfi punyanya barang apa aja siapa tahu nanti teman-teman juga ada yang cari yuk kita main-main Mas kita lihat-lihat ini posisi yang di rumah ya ya Mas ya sebetulnya ada yang di bengkel nih kalau bisa dilihat ada beberapa dashboard sedan jadi speedo aja apa kita bisa beli speedo aja atau harus satu panel kayak gitu Mas untuk dashboard satu set untuk dashboard satu set semua itu tergantung rebukannya Mas ya tergantung regani kedatiannya kebiaknya ini ini barang-barang yang bener-bener kadang saat apa nyarinya susah macam kayak ini kebetulan kemarin ada temen juga yang nyari ini apa vendor ini postep nah ini postepnya origen extra ini kadangkan postep itu sering banyak yang aftermarket tapi enggak seori ini nah ini punya Mas Lutfi ini ada kalau menurut saya kadang kita itu lebih susah nyari perintilan-perintilan kayak gini kecil-kecil misalnya kayak apa vendor postep daripada kalau nyari gearbox garden itu malah jauh lebih mudah kalau menurut saya mesin itu mah lebih mudah kadang yang susah itu malah nyari perintilan-perintilan kecil kayak gini jadi kalau enggak bener-bener kekampakan susah nah ini biasanya Masnya selalu ready ready terus jadi barangnya kalau kapsul tulangan kapsul ada temen sendiri juga oke ada temen-temen tapi Insya Allah ya bisa direkomendasikan lah misalkan temen-temen subscriber itu ada yang nyari kebetulan barangnya apa nanti langsung komunikasikan aja ke Mas Putwini via nomor yang saya cantumkan silahkan bisa komunikasi di pesen lewat situ itu jadi kalau nggak ready ya biasanya dicarikan punya rekan tuh kalau bodi barang juga ngejual ya Mas ya moment apa aja apa aja yang dilalapas punya dijual setiap bulan itu pasti ada barang baru Mas setiap bulan setiap bulan oke jadi itu temen-temen kalau bodi itu sampai berapa Mas bodi tergantung kondisi bodi naik atau bodi set tinggal masuk mesin dan rangisi tergantung rembukannya gimana itu kalau sekalian misalkan Masangke atau sama istilahnya instalasi di sini itu bisa bisa enggak Mas bisa enggak bisa elok ternan elok ternan Ries komen patak tur lah bosok kuna ibarat ngondolanan kicang ini mau apa aja yang penting dianggap paling mudah bagi jenengan para subscriber silahkan langsung konsultasikan mau beli peritilan monggo mau pasrah dipasang ke sekalian pokok men rembukan kepiedadine PNAE gitu sama saya nah ini kadang sepido-sepido kayak gini yang harganya ngawur ini kadang sepido ini kan banyak kasus kicang itu yang rusak untuk temperatur sama bensinnya paling sering kalau beli dalemannya aja bisa enggak Mas kalau tidak bisa kalau sepido satu set ya Nah ini misalkan contoh aja ini kalau ada orang misalkan pengen beli spidonya aja bisa enggak enggak ini Om bisa-bisa estimasinya sampai berapa pasarannya kalau spidu khusus konsumen subscribernya paling takersi harga 1,4 nah itu teman-teman kalau konsumen biasanya 1,6 berkah subscriber itu kalau ada teman-teman yang lewat saya ini 14 kalau menurut soketnya kalau menurut saya murah soalnya saya dulu pernah beli itu malah justru sampai 2,2 teman-teman tapi bukan mobil saya inilah dulu beli di di Tokopedia nah ini teman-teman ini ada yang sama RPM nya tuh ada yang cuma untuk yang super G tanpa RPM kisi-kisi AC kompresor juga ada waktu banyak nah ini mas ini sebetulnya punya apa punya bengkel ini kan kebetulan pas di rumahnya baru pindah ini Mas ya baru pindah baru renovasi jadi masih berantakan ini masih buat apa untuk display display nya atau teman-teman kalau mau nyari part yang lebih mungkin nanti lebih susah lagi bisa di apa workshopnya waktunya ada di jauh sana Mas ya ada di tempat kakaknya juga bukan beliau ini saudaranya juga mainan kampaan jadi ya silahkan nanti mungkin dengan video ini teman-teman bisa lebih percaya karena kadang di Facebook itu kita kalau enggak tahu apa ya enggak lewat video kayak gini tuh ragu-ragu untuk melakukan transaksi dan memang enggak cuma 12 yang memang banyak kasus kena tipu itu sudah sering jadi kalau kayak gini misalkan lewat video ini kan saya sendiri sudah sampai sini membuktikan bahwasannya Oh memang valid untuk transaksi lewat Om Lutfi atau atas nama akun Fikar Fawaz itu memang oke nah itu monggo kalau ada yang mau tanya-tanya itu ada vendor banyaklah ada itu leher kadang yang sering perintilan-perintilan itu susah nggak ada yang jual kalau yang baru New All Stock itu bisa dikatakan sangat langka malah lebih enak cari copotan kayak gini nah ini kalau yang mau upgrade sedan apa dashboardnya kayak jam-jam itu juga punya nggak om biasanya ada oh itu jamnya masih oh ini jamnya masih nempel komen tapi kalau pesen bisa ya pesen bisa oke teman-teman ini vendernya juga masih bagus kaca kaca juga kadang yang sering kalau ada yang laka bisa oke gitu teman-teman jadi begitu sedikit informasi dari saya komen ada apa-apa nanti langsung kontak aja nomornya Om Lutfi di video ini saya sematkan untuk lokasinya ini ada di mana alamatnya Om di Jogja Om Jalan Kleret ke M1 Mbak Longlor Potorono Banguntapan Bantul Oke di Potorono Banguntapan Bantul kalau dari Ring Road itu nggak jauh nggak jauh 3 menit sampai dan aksesnya cuma 5 menit oke ini tadi kalau satu gelondong berapa Om semuanya video khusus untuk besoknya dari Om di Nugropa yang kasih 2,4 oke saat satu gelondong ini oke ya itu termasuk murah kalau kita kadang beli ini sendiri beli jam sendiri beli panel sendiri beli sepeda sendiri itu nggak dapet teman-teman harga segitu yakin ini bukan karena teg gimana-gimana tapi monggo silahkan kalau ada beberapa teman yang memang kadang bangun super lama karena panel dashboardnya itu masih yang dashboard lama ini PNP sebetulnya meskipun nanti untuk pangkonnya bawah itu ada beberapa bagian yang harus buat sendiri tapi teman-teman bisa kita upgrade dari panel dashboard yang lama ke yang baru tuh tuh ada konsol juga kalau mau lengkap kita besok buat video yang lebih panjang di om kalau ini semua udah tertata rapi kalau mesin-mesin itu pun gerbok yang dalaman-dalaman garden itu juga ada Om oh ini gerbok Grand Extra ini sudah enam eh percepatan lima maju enam mundur oke oke jadi ini teman-teman yang dilalah masih empat speed mau pengen upgrade ke lima speed bisa tukar tambah juga bisa tukar tambah bisa tukar tambah bisa wih lo tenang di lokasi itu ada mekaniknya sendiri Om enggak kalau untuk transmisi selain mesin Insya Allah lagi semua bisa semua Oke canggih sekali Om lebih ini jadi nggak hanya jualan tapi juga praktisi teman-teman jadi ini sampai berapa Om khusus untuk subscriber kalau dibeli 2,5 juta 2,5 juta saya jual 2,8 kalau tukar tambah 2,5 terpasang wih lo tenang itu ini terima kasih banget loh Om untuk para subscriber saya dikasih harga spesial itu loh itu saya ya cukup recommended lah bagi teman-teman nah ini besok rencana saya mau buat video yang lebih panjang lagi kalau sudah persiapan dah rapi ini jujur aja tadi saya enggak enggak persiapan itu mau nge-take video ini sambil tulang tulang ngopi kebetulan nyari barang Oh permisi ya Om boleh boleh lihat setir-setir hmm bagus banget banyak banget itu ada kondensor lampu nah ini emang nyari kayak gini itu kalau saya dulu itu paling deket biasanya di Parung Bogor tapi sekarang udah udah mulai banyak di Jogja itu yang akhirnya ya secara modenya sama yaitu ngampak istilahnya ya Nah kalau kalau yang tertua itu memang jujur dulu saya sebelum zaman Facebook itu memang harus ke Parung Bogor dulu zaman-zaman sebelum ada marketplace dan sejenisnya jadi gitu teman-teman yang pengen nonton lebih lebih lengkapnya besok akan saya buatkan video lebih panjang kita main-main lagi ke Om Lutfi ya ini saya dapat barang ini misalkan besok ada teman-teman yang juga nyari dengan barang yang sama ini jujur ini susah ya Om ya nyari susahnya pakai banget ternyata lima kali bongkar Grand Electra belum bongkar Grand Electra belum tentu masih ada ininya hehehe nah itu teman-teman kalau enggak atas dasar silaturahmi kayak gini kan kita susah nyari kayak gini teman-teman nah itu oke jadi ini akan saya pakai nanti teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar nah wah ini emission kontrol ini barang yang sangat-sangat langka dan wah sekarang nah ini teman-teman ini tuh ada yang coklat kalau super lama coklat kalau yang ini ada 5k ada yang 7k anak 7k kapsul nah ini 5k ini ini yang seri Grand Extra ini pada kayak gini wah ini kalau cari susah dan ini ini jualnya berapaan Om ini tiga paling untuk satu lagi dengan 250 tuh tuh biasanya jual 350-an tuh teman-teman sudah dikasih diskon ini barang langka ini sangat-sangat langka nah ini super yang lama yang diatas pedal gas ini sama soketnya nah ini ini yang dalemannya PCB coklat kalau ini PCB hijau ya ini bisa dipasang di semua tapi soketnya beda oke wah banyak banget deh nah sama satu ini kalau ini harusnya sama jodohnya Om yang ada bunder-bunder vakum nah ada di gudang satu oke di gudang street vakum yang putih-putih nah salah satunya barang ini pasti teman-teman nyari ini di toko yang jual udah nggak ada nah ini kalau mau dibalikin lagi emission kontrolnya nah ini Om Om Lutfi punya banyak ini kalau ininya berapa Om tuh nih kalau sampeyan di Facebook itu pasti harganya ngasih harga dongawur nah ini udah dikasih ancang-ancang segitu tapi sekali lagi untuk masalah harga ini juga tergantung nanti ketersediaan barangnya juga kalau tampaan kayak gini itu kan kita nggak bisa langsung matok harga itu seberapa semua tergantung ketersediaan barang kalau memang nanti nilalah udah mulai langkah ya mau nggak mau harganya nggak bisa jadi segitu terus ya Om ya jadi perlu saya garis bawahi karena ya prinsip ekonomi tetap harus jalan nggak nggak melulu ini karena subscribe dan sejenisnya kita sama-sama saling menghargai jadi jangan terus wah ini segini 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 ya nanti biar Om Lutfi sebagai pedagang yang punya kebijakan ngasih harga karena memang kalau saya sendiri selama barang kayak gini itu nggak bisa punya patokan harga berapa yang paling pokok itu antara penjual dan pembeli itu saling ikhlas karena kalau menurut katalog ini pertama udah nggak keluar dari pabrikannya yang kedua jumlahnya itu kan kita nggak tahu terbatas tidaknya bedanya itu nggak tahu jadi masalah harga pat-pat mobil kuno kayak gini itu nggak bisa jadi patokan tapi ya semoga aja Om Lutfi masih bisa memberikan harga-harga yang yang spesial untuk kita semua ini teman-teman sangat-sangat menarik sekali karena saya yakin pasti barang ini banyak yang nyari sekarang dan memang saya sendiri membuktikan alat ini itu meskipun prosentasenya seberapa saya nggak belum pernah ngetes besok kita buat video yang pakai botol antara untuk suit langsamnya itu pakai emission control sama enggak itu perbedaannya seberapa kita besok buat video tapi memang dari Toyota dibuat seperti ini pasti ada perbedaannya fungsinya ini kan untuk menghidupkan mematikan itu apa selenai langsam agar nggak buka terus jadi dia itu main masa diatur sama modul emission control ini untuk menghidupkan mematikan masa pada arus yang masuk ke selenoid di karbu yang langsam itu untuk jenisnya ada yang ini ini untuk super lama yang ini untuk model 93 ke atas yang kijang kapsul itu ada tulisannya 7k 7k nah tapi bisa dipasang sama aja kok ini kalau yang 5k sama 7k itu soketnya sama cuma bedanya kalau yang 7k itu balik lagi warnanya justru dalemannya PCB kalau kotaknya hijau tapi daleman PCBnya itu kembali ke coklat kalau ini kan PCB coklat ini PCB hijau bukan bukan wadahnya tapi PCB itu rangkaian elektronnya di dalam ya jadi memang punya spesifikasi sendiri-sendiri tapi secara fungsi sama itu temen-temen oke itu coba dipraktekkan di perlihatkan enaknya ini malah sudah sama soketnya temen-temen nah ini yang saya maksud PCB hijau ini PCB hijau ini nah yang satu ini PCB coklat yang saya maksud itu ini ini secara fungsi sama tapi soketnya itu beda temen-temen ini soketnya beda ya jadi kalau temen-temen beli itu usahakan sama soketnya jangan hanya barangnya ini aja kalau belinya kayak gini enggak lumayan susah nanti masukinnya ya sebetulnya bisa tapi kurang rapi nanti konfigurasi kabelnya kalau mau ngerakit sendiri juga susah karena akan ketuker-tuker kabel juga tuh lebih baik sama soketnya kalau sama soketnya kan kita enak mengidentifikasi nanti untuk yang main coil yang untuk kontak ACC kemudian yang ke ini ini kan saling berhubungan jadi ini ini sama ini tuh harus ada nggak bisa terpisah kalau yang di super lama itu bentuknya besi bukan kabel dua kayak gini kalau ini kan kabel dua kalau yang super lama itu besi kabelnya satu yang groundingnya ikut eh bautan nah menarik sekali temen-temen komen susah cari kayak gini sekian video singkat dari saya dan dadaan ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke